Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Manhua Sisingci Jiwa Sun Wukong Atau The Great Episode Part 4 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Sebelum umat manusia melakukan pemujaan dan mengabdikan diri mereka terhadap para dewa Para iblis atau monster sudah ada di tempat ini terlebih dahulu Di sini ada jiwa terang dan jiwa gelap Mereka mencoba untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan umat manusia Para iblis dan dewa surga melakukan apapun yang mereka inginkan di jalur ini Tetapi ketika mereka keluar dari kekacauan aliansi Mereka akan terlihat setiap hari Jalur monster terbentuk secara tidak tertulis antara dewa dan iblis Banyak suku manusia menetap di sini Dengan menawarkan pemujaan kepada iblis yang berbeda-beda Dengan begitu maka kau bisa menjalani hidup yang stabil dan berlimpah Pengorbanan dan kondisi jantung kota umat manusia sangat penting untuk memberkati iblis besar Beralih kepada wukong yang kini sudah tercerat oleh gerombolan monster cacing Mereka pun sangat bernafsu untuk memakan wukong Woy serangga yang aneh Kau mau makan wukong Ucap wukong disitu Salah satu monster itu pun melompat untuk menggapai wukong Dan jerot Dengan cepat wukong pun memukul monster itu Hal itu tampaknya membuat para monster cacing pun jadi berpikir dua kali untuk memakan wukong Hei apa ada yang mau lagi Ucap wukong Shiosu yang melihat tubuh siluman cacing yang sangat panjang itu pun jadi ketakutan Melihat hal itu raja kerbau pun berkata Alis kuning apa kau yang memanggil para monster rendahan itu untuk memakan wukong Kekuatan mereka sangat rendah dan sangat jauh dibandingkan dengan monyet Apa yang kau lakukan Alis kuning yang masih menjahit tubuhnya pun berkata Raja kerbau kau jangan hanya melihat permukaannya saja Alis kuning yang diam-diam mempunyai rencana itu pun berkata Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah Dan kau tidak harus mati Monyet itu sangatlah kuat Tentu saja aku sudah tahu Aku merekrut monster busuk Aku tahu mereka tak mampu melawannya Ini adalah untuk mempengaruhinya Agar dia bisa menjadi rekanku Mendengar perkataan itu Iblis tengkora yang wajahnya sudah hancur itu pun berkata Kau pengkhianat alis kuning Kau harus memberinya makanan Bimbing dia Alis kuning pun disitu sambil meringis berkata Hei tidak bisakah semua orang keluar Hei hei Dia berada di antara terang dan gelap Sebagai pemimpin tentu saja aku harus memberinya bimbingan yang baik bukan Dan terlihat wukong pun dengan mudahnya mengajar para monster-monster cacing itu Hei serangga-serangga ini tak pantas melawanku Ucap wukong disitu Dan tiba-tiba saja alis kuning pun mendekat kepada wukong Ia disitu lalu berkata Selamat monster kerah Kau telah membuktikan kemampuanmu di depan kami Aku menyetujui mu membangun pijakan di jalur monster ini Wukong yang mendengarnya pun jadi kesal Hei kenapa aku harus butuh persetujuan darimu Ucap wukong dan alis kuning pun menjawab Aku lihat kamu memiliki semangat juang yang sangat tinggi dan tak mau menyerah Dengan kekuatanmu sudah saatnya kau melangkah lebih jauh lagi Kau sebaiknya meninggalkan jalur monster ini Dan biarkan para dewa surga juga takut padamu Mendengar perkataan itu wukong pun berkata Surga Dan alis kuning pun kini mulai memprovokasi wukong Ia pun berkata lagi Benar kau harus menantang mereka Para dewa yang tinggi di atas yang suka menyuruh para manusia di bawah Apa kau berani? Oh sepertinya perkataanku bercuma saja Paling-paling kau tidak berani Dan monster cacing pun memeluk wukong dari belakang sambil berkata Apa kau bisa? Dan sambil tersenyum licik Alis kuning pun berkata lagi Ya aku bisa melihatnya Kau bahkan tak berani memakan orang Hah apalagi menantang dewa Kau telah menghabiskan waktumu dan membiarkan perutmu merasa kelaparan Kau telah menahan diri untuk tidak makan karena kau memang tak punya keberanian Mendengar provokasi itu wukong pun dengan tegas langsung berkata Kalau ia tidak akan memakan orang walaupun lapar Alis kuning pun terus saja memprovokasi wukong dan berkata Jangan menipu diri sendiri Kau sebenarnya lapar kan? Cara paling cepat bagi kita para monster untuk mendapatkan kekuatan Adalah dengan melahap daging dan darah makhluk hidup Tidak ada yang lebih cepat dan lebih keren dari ini Kera Kau harus percaya pada instingmu Lepaskan belenggu dan makan sebanyak yang kau mau Ayo dapatkan lebih banyak kekuatan Melihat hal itu Shosup pun segera keluar dari dalam rumah Iaplos berpesan kepada sang Kera Hei monyet, jangan dengarkan dia, kau monster yang baik Alis kuning pun langsung memprovokasi lagi Ini dia, dia yang selalu menahanmu Kau begitu kuat, tapi mengapa kau mendengarkan dan nurut sama anak manusia Hal itu membuat Wukong pun jadi terbawa emosi Dan sambil memukul monster cacing, Wukong berkata Siapa bilang, tidak ada yang bisa mengendalikanku Shoshu pun berkata lagi Monyet, dia ingin membuatmu bingung Kamu jangan tertipu Alis kuning pun berkata lagi Hei monyet, apakah kau meragukan dirimu sendiri? Kau takut kehilangan sifatmu setelah makan Hahaha, hanya orang lemah yang seperti itu Kau lapar, kau sangat lapar Makanlah sesuap saja untuk mengisi perutmu Cobalah, mana bisa Hal seperti itu saja bisa membuatmu rusak Melihat Alis kuning yang terus saja memprovokasi Wukong Shoshu pun segera mengajak Wukong untuk pergi saja Dan tiba-tiba saja, Wukong yang sudah terbawa emosi pun kini berkata Cukup, aku punya ide Aku tidak akan mendengarmu menggigit lagi Aku sangat lapar Dan Alis kuning pun berkata lagi Lakukanlah, apapun yang ingin kau lakukan Jalur monster ini terlahir memang seperti ini Dan tiba-tiba saja, Wukong pun mulai berubah menjadi monster kerap besar Tidak, teriak Shoshu disitu Dan kini Wukong pun langsung mangap lebar-lebar Dan dawar Shin kemudian beralih kepada monster kelabang Yang kini akhirnya dia sudah pulih dan bangkit Dan setelah ia mencabut Sungut yang tertancap di matanya Ia berkata Hah, aku hidup kembali Ia pun lalu mulai berjalan dan berkata Kalau ia sangat senang dengan kekuatan Wukong yang sangat kuat itu Dan tiba-tiba saja Dia pun kini melihat semua monster cacing yang telah mati di depannya Ia pun jadi terkejut dan berkata Apa aku telah melewatkan sesuatu Ia pun langsung mengendus para mayat-mayat cacing disitu Ini masih sangat segar Apa yang terjadi? Tanya monster kelabang Alis kuning pun disitu lalu berkata Bayimu ya oji Kamu sangat pandai berpura-pura mati ya Apa kau ingin mempertahankan kekuatanmu dan ambil lotre? Sayangnya ini tidak seperti yang kamu harapkan Karena kerusuhan ini sudah berakhir Monster kelabang yang bernama bayimu pun berkata Bagaimana dengan monyet itu? Apakah dia yang melakukan semua ini? Alis kuning pun langsung meringis dan berkata He 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 Benar sekali Aku memberinya makanan yang sangat banyak Dan dia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada aku Scene flashback kembali ketika saat itu akhirnya Wukong melahap monster cacing Dengan brutalnya Wukong memakan dan mengisap darah semua monster cacing Tapi hal itu tak membuat Wukong merasa puas Ia pun berkata Kenapa aku masih lapar? Walaupun aku sudah banyak makan Aku tak bisa berhenti Wukong pun lalu menangkap monster kelawar yang terbang diatasnya dan langsung memakannya seperti orang yang kesetanan Setelah kerakusannya dia pergi dengan manusia yang berada di dalam rumahnya Dan dia baru saja masuk ke jalan jiwa gelap Dan dia lapar Dia ingin pergi ke dunia manusia untuk membunuh dan mencari lebih banyak daging serta darah Mendengar cerita dari Alis kuning Bayimu lalu berkata Memancingnya untuk masuk ke dunia manusia dengan sombong Kau benar-benar buruk Hei dia sudah menjadi masalah orang lain sekarang Lalu Alis kuning pun mengatakan Kalau urutan di jalur ibis masih bisa dipertahankan Bayimu pun lalu berkata lagi Kalau orang-orang di surga pasti tidak akan hanya duduk dan menonton saja Sementara para monster kelawar pun terlihat sangat senang dan lega dengan kepergian Wukong Mereka pun berteriak Kabar baik, kabar baik Iblis besar itu hilang Dia sudah pergi Kita masih bisa hidup lagi di sini Dan kini terlihatlah iblis tengkorak pun mulai mendekat Ia pun berkata kepada Alis kuning Kalau masalah belum sepenuhnya terselesaikan Karena menurutnya Wukong akan kembali setelah melewati rasa lapar itu Alis kuning pun berkata Hei hei itu tergantung kepada keberuntungannya Langit terkadang sangat ketat dengan iblis yang sendirian Iblis tengkorak pun lalu berkata Jangan remehkan kerah Dia akan selalu menyusahkanmu dengan cara yang tidak dapat kau pikirkan Seketika ia pun memacu keretanya lagi dan masuk ke lorong hutan bawah tanah lagi Sementara siluman kerbau pun kini bertanya Tentang kondisi monster rubah ekor sembilan Apakah ia masih hidup Ia pun lalu mengangkat rubah ekor sembilan Tapi tubuh monster itu pun sekarang berubah menjadi boneka Sehingga hal itu membuat Raja Kerbau pun terkejut dan berkata Hei apakah kamu diam-diam telah melarikan diri ya Kau bercanda Ia pun lalu membuang boneka itu Dan Raja Kerbau pun berkata lagi Monster kerah itu adalah lawan yang sangat kuat Aku merasa bahagia bertarung dengannya Tapi sayangnya Hari ini kita benar-benar terpisah dan belum ada yang menang dan yang kalah Seketika terdengarlah suara yang menyahut Tenang saja Masa depan masih ada kesempatan Dan ternyata itu adalah alis kuning bersama dengan Nyiblorong Ia lalu bertanya Saudaraku Raja Iblis Banteng Ada apa? Apakah kau merasa belum puas? Raja Kerbau pun lalu berkata Alis kuning Sekarang hanya ada aku dan kamu yang tersisa Apakah kau mau bertarung denganku Dan menyelesaikan dendam kita Alis kuning pun disitu lalu berkata Hei hei Jangan terburu-buru Ketika melihat pertarungan Raja Iblis Banteng dengan Monster Kerah itu Lelaki tua ini juga sudah merasakan panik Yang terbaik saat ini Adalah menjaga situasi agar selalu stabil Yang dicari aliansi gelap saat ini hanyalah hidup damai yang aman-aman saja Bersamamu Iblis Cahaya Di tanah ini Bersama-sama hidup berdampingan demi kemakmuran bersama Bukankah idealnya seperti ini? Mendengar perkataan dari alis kuning tua yang hanya mau cari aman saja Raja Kerbo pun tampak kesal Huh ucapnya Xin kemudian beralih Para penduduk desa yang sangat ketakutan Mereka pun berteriak-teriak Minta tolong karena mereka telah diserang oleh monster pebunuh Dan ternyata itu adalah sang monster keras Sun Wukong yang ngamuk menghancurkan seluruh desa Hal itu membuat orang-orang pun berlarian untuk menyelamatkan diri Dan Wukong pun kini menangkap orang yang ditemuinya Dan langsung ia makan Dan terlihat kini dua orang pemuda laki-laki dan perempuan Yang bersembunyi agar tidak dimakan Wukong Cewek disitu sangat ketakutan dan berkata Huh kakak Sioma Apakah kita akan dimakan? Dan kakak laki-lakinya pun mencoba meyakinkan adiknya Kalau ia tak akan membiarkan monster keras menyakitinya Tapi tiba-tiba saja monster keras sudah berada di hadapan mereka Ia disitu berkata Tidak ada gunanya bersembunyi Kena kau Sioma pun langsung mendorong adiknya Dan kini ia pun sudah berada di dalam genggaman Wukong Wukong pun dengan senang berkata Hei hei manusia memang penuh dengan kehidupan Ki yang berbeda dari yang lain Sioma pun langsung berteriak kepada adiknya dan yang lain Cepat lari tinggalkan aku Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya Dan adiknya pun kini hanya bisa berlari Dengan masih memandangi kakaknya yang akan dimakan monster kera itu Dan... Wah... Seketika monster kera itu pun sudah mangap dan akan menerekam Sioma Dan... Terlihat seorang bucil pun jatuh Dan kini Wukong pun sudah berada di hadapannya Tapi tiba-tiba saja Siosu pun sudah berdiri menghalangi Wukong Dan ia pun berteriak Berhenti... Berhenti makan orang Kau tidak seperti ini Hei monyet... Kau melindungiku dari iblis kanibal Kamu masih ingat kan? Dan Wukong pun menjawab Itu sudah lama Anak kecil Tolong tinggalkan aku Dan Siosu pun berkata lagi Kalau ia tidak akan meninggalkan Wukong Terlihat Wukong pun meringis dengan dipenuhi oleh air liur dan berkata Aku sangat lapar Kau tidak tahu bagaimana rasanya Siosu pun dengan cepat mengambil pisang di ranjang yang dibawanya Ia pun dengan cepat langsung mengelurkan pisang itu kepada Wukong Siosu pun menangis Dan berteriak kepada Wukong Ayo makan pisang Ini adalah tongkat kuning yang kau suka Ini enak Wukong pun lalu mengambil pisang itu Dan ia juga segera berubah wujud menjadi manusia lagi Ia pun segera memakan pisang itu dengan lahapnya sambil menahan nafsu membunuhnya Wukong pun berkata Tidak... Tidak bisa dilakukan Hei... Aku tidak bisa merasakan buah tongkat kuning ini yang dulu sangat enak Aku sudah berubah Aku sangat sulit untuk makan Selain darah dan daging Semuanya tidak ada yang bisa memuaskanku lagi Dan kini Terlihat Siosu pun memandang Wukong dengan sangat sedih Sambil mengalirkan air mata Ia pun berkata Aku... Aku sudah tidak tahan melihatmu melakukan hal-hal yang kejam Hei monyet Makanlah aku saja Jika kau harus memakan orang Makanlah aku Jangan makan orang lain Mendengar perkataan itu Wukong pun merasa sangat sedih Sekaligus ia juga tak kuat menahan nafsunya Siosu Jangan paksa aku Seketika Wukong pun mangap dan akan memakan Siosu dan... Grep Tak disangka guys Wukong pun memeluk tubuh Siosu dengan erat Ia pun menangis terseduh-seduh Dan disitu Wukong pun berkata Siosu Maafkan aku Aku sangat menyesal tidak mendengarkanmu Aku pikir Makan sedikit tidak apa-apa Tapi setelah makan Aku ingin makan lagi Semakin banyak aku makan Aku semakin lapar Aku hampir ingin memakanmu Bahkan Kewarasanku hampir saja menghilang Aku harus mati Harus mati Tapi siapa Siapa yang akan membunuhku Aku sudah tidak ingin hidup lagi Siosu pun langsung berteriak istris Jangan mati monyet Kau hanya perlu kembali saja ke dirimu yang asli Dan tiba-tiba saja Kini terlihat di atas langit Muncul sekel Buddha yang sangat besar Menerangi langit mendung yang sangat petang Sekel Buddha itu bercahaya sangat terang Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh